Cuma nanti pertanyaannya, mungkinkah Pak Anies bisa membawa pertumbuhan yang 8-9% karena membutuhkan tentu pendong krak yang cukup besar, secara realistis. Dua, dibutuhkan pertumbuhan yang inklusif. Ini gagasan pemikiran Pak Anies, ingin pembangunan yang inklusif, adil, equal. Sehingga, kalau inklusif, maka fokusnya adalah people center, manusianya. Bukan pada wilayah-wilayah fokus pembangunan, seperti sekarang ini. Terbangun Jawa sebagian, terbangun Jawa Timur, tapi lainnya tertinggal. Oleh sebab itu, maka mungkin Pak Anies memiliki model dan cara proses ekonomi yang seperti apa yang bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita sadar bahwa membutuhkan modal-modal yang sangat besar. Resources kita tidak punya. Mungkin generating income atau harus berutang. Jangan-jangan berutang. Karena tidak ada resources. Untuk sampai 9-10% pertumbuhan. Untuk membangun serentak Indonesia satu, seluruh wilayah, luar biasa. Kebutuhan resources yang digunakan. Cara apa yang kira-kira Pak Anies jika menjadi pemimpin bangsa ini, bisa melakukan ini. Namun, tentu tidak tanpa reservasi. Pertanyaannya adalah, kalau idenya ada, gagasannya ada, apa garansi jaminan bahwa hal tersebut bisa dijalankan, diimplementasikan oleh Pak Anies ketika insya Allah menjadi pemimpin. Karena, biasanya, narasi yang seperti ini adalah narasi pemilu, narasi pilpres. Setiap 5 tahun, rakyat menjadi pendengar yang setia dan sabar. Namun, ketika pembangunan berjalan, rakyat kebanyakan tidak ikut dalam hirup-hirup pembangunan. Bahkan, pemimpin pemerintahnya berpakaian, berbicara, berpola hidup yang jauh sekali dari rakyatnya. Semoga, Pak Anies tentu tidak seperti ini. Terima kasih. Silahkan, Pak Anies lanjut dijawab. Terima kasih, Prof. Hamid. Apa yang beliau sampaikan tadi, sangat menarik dan penting sekali. Beliau menunjukkan bagaimana ketimpangan-ketimpangan itu terjadi. Dan untuk mengkoreksinya, itu memerlukan effort yang besar. Pertanyaannya kemudian, soal bisakah Indonesia tumbuh dengan angka yang kalau bisa dibilang itu fantastis. Dan di dalam skala dunia pun, sedikit negara yang mengalami itu. Saya melihat begini, Pak. Kalau boleh saya berbagi pandangan. Kita lebih baik tumbuh dengan ukuran menengah, bukan ultra ekstra tinggi, tetapi berkualitas. Mas, inklusif kalau istilah Bapak tadi. Inklusif. Kenapa? Supaya yang merasakan hasil dari pertumbuhan itu lebih banyak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Karena kita tahu kalau pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk timpang, maka kita nanti akan menemukan masalah di situ. Dan itu artinya, kegiatan-kegiatan perekonomian yang menyerap tenaga kerja, yang memberikan prioritas. Bagaimana kami memandangnya ini? Kami melihat, Pak. Perlu menciptakan. Kalau gunakan istilah lain, perlu mendorong. Lebih banyak kota berfungsi sebagai engine of economic growth. Yang tadi Bapak sampaikan, di Jawa 56%. Dan dari Jawa 56%, itu 18% di Jakarta. 18% di Jakarta. Jakarta itu bisa dibilang 4 kali perekonomian seluruh Sulawesi. Dan konsumsi listrik di Jakarta, itu lebih banyak daripada seluruh konsumsi listrik di Sumatera. Apalagi Sulawesi. Ini hanya bisa berubah kalau negara serius menciptakan kota-kota baru sebagai engine of economic growth. Masalahnya, Pak. Kota itu tidak punya anggaran. Yang punya anggaran kota itu cuma Jakarta. Begitu sampai kota lain tidak punya anggaran. Di sinilah letak pentingnya bahwa negara mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mentransformasi kota-kota itu menjadi engine of economic growth. Bukan hanya kota Nusantara satu di Kalimantan Timur, tapi lebih dari 14 kota di seluruh Indonesia yang harus jadikan engine of economic growth. Kita pemerintah berani komit memberikan kepada satu titik namanya Nusantara. Tapi yang membutuhkan alokasi untuk pertumbuhan itu semua kota. Mengapa ini akan meningkatkan kualitas? Kota-kota ini yang nanti akan menyerap hasil produksi perekonomian yang ada di kawasan sekitarnya. Contoh paling konkret hari ini adalah Makassar. Makassar ini sebuah kota menjadi kota jasa yang memfasilitasi Sulawesi dan kawasan timur Indonesia. Kita butuh tiga sampai tujuh lagi kota di kawasan timur Indonesia yang bisa memerankan seperti Makassar. Jadi kalau menurut hemat kami, Prof. Hamid, lebih baik pertumbuhannya itu medium tetapi pemerataannya terjadi. Itu menurut hemat kami. Lalu yang kedua, harus ada kemauan untuk mengkoreksi data-data yang kita miliki, Pak. Bapak, Prof. di ekonomi merasakan betul. Yang kita sebut sebagai zini rasio kita itu, itu membandingkan pengeluaran, Pak. Bukan membandingkan pendapatan. Ya kalau pengeluaran dibandingkan, maka paling kaya sama paling miskin juga gap pengeluaran ini kurang lebih sama. Tapi kalau kita membandingkan pemasukan, maka kita akan menyaksikan negeri ini sesungguhnya jauh lebih timpang daripada generasio yang sekarang kita miliki. Nah ini tugas ekonomi-ekonomi nih. Untuk menghitung generasio dengan menghitung pemasukan, pendapatan, bukan pengeluaran. Yang kedua, kemiskinan. Data kemiskinan 30 juta ini, data kemiskinan yang sesungguhnya dibandingkan dengan seluruh dunia agak problematik itu. Betul nggak, Prof? Agak problematik, kita menaker supaya jumlah yang miskin itu tidak terlalu banyak. Nah kalau begitu caranya, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mengentaskan kemiskinan. Ini harus dilakukan revisi, koreksi, sehingga kita berani jujur dengan berapa jumlah kemiskinan yang sesungguhnya ada di Indonesia. Jadi, Prof, singkatnya itu. Lalu ada satu hal terakhir aja. Sektor pertanian membutuhkan keseriusan reform dan pertumbuhan. Di sektor pertanian ini, menurut kami kita bisa meraih pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Sektoral, bukan keseluruhan. Tapi kalau sektor pertanian perkebunan ini bisa tumbuh, maka dampaknya akan besar pada perekonomian. Itu jawaban kami dan mudah-mudahan nanti bisa dapat feedback lebih jauh lagi dari Prof. Hamid. Terima kasih. Ya, mari kita beri sebut tangan dulu.